Pemirsa capaian ekspor selama triwulan 1 2017 meningkat 20,8% dibanding triwulan 1 tahun lalu. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan peningkatan ekspor yang relatif signifikan itu menunjukkan mulai membaiknya permintaan terhadap produk ekspor Indonesia di pasar dunia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita optimistis dapat melampaui target ekspor tahun ini. Pada Maret 2017, Indonesia membukukan ekspor senilai 14,6 miliar dolar Amerika atau naik 23,6% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Kenaikan ekspor didorong peningkatan ekspor sektor migas dan non-migas. Ekspor migas meningkat 19,5% menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan ekspor non-migas naik 24% menjadi 13,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan capaian ekspor bulan Barat, secara akumulatif ekspor selama triwulan 1 2017 mencapai 40,6 miliar dolar Amerika atau meningkat 20,8% dibandingkan triwulan 1 tahun lalu. Di sektor non-migas, ekspor ke beberapa negara mitra dagang selama triwulan 1 2017 menunjukkan kinerja yang baik. Ekspor non-migas ke Tiongkok, India, dan Belanda naik signifikan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 65,1%, 61%, dan 52,2% year on year. Sementara itu, produk yang nilai ekspornya naik tinggi, antara lain besi dan baja, karet dan barang dari karet, bahan kimia organik, minyak sawit, batu bara, berbagai produk kimia, serta kopi, teh, dan rempah-rempah. Menteri Perdagangan Enggartia Stolukita menyatakan, peningkatan ekspor yang relatif signifikan itu menunjukkan mulai membaiknya permintaan terhadap produk ekspor Indonesia di pasar dunia.